Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan sebanyak 50 unit armada angkutan gratis bagi jamaah haul gurus kumpul asal Tabalong. Angkutan gratis ini untuk memudahkan para jamaah yang ingin mengikuti haulan pada 29 Februari hingga 1 Maret 2020. Kepala bagian kesejahteraan rakyat Pemkap Tabalong, Rusmadi menjelaskan armada tersebut berasal dari dinas perhubungan, mobil dinas sejumlah SKPD, serta bantuan pinjam pakai dari sejumlah perusahaan yang ada di Tabalong. Kediatan haulan gurus kumpul yang ke-15 tahun ini, pemerintahan daerah telah memfasilitasi kepada masyarakat Kabupaten Tabalong dengan menyediakan angkutan gratis itu sebanyak 52 yang terdiri dari angkutan dari pemerintah daerah sendiri kemudian ditambah dari angkutan masyarakat. Dan ini merupakan partisipasi dari perusahaan dari Indonesia dan juga dari perbankan Banka Ausen dan juga hasil sumbangan dari para penjabat dari pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat Kabupaten Tabalong. Hingga 26 Februari 2020, lebih dari seribu masyarakat Tabalong telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas gratis ini. Sehingga kuota untuk mengisi 50 unit armada angkutan telah terpenuhi. Keberangkatan akan dilakukan pada Sabtu 29 Februari di titik perkumpulan Majelis Guru Danau. Kami dari warga masyarakat sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Tabalong dengan tema sesuai agamis. Nah, jadi di sini pemerintah mengenai agamis ini kami merasa bangga. Artinya pemerintah bisa mengadakan, menyediakan masyarakat untuk angkutan gratis untuk haul aboguru yang ke-15 ke sekumpul. Koordinator Keberangkatan Haul Sekumpul Soleh berharap program pengadaan angkutan gratis bagi jamaah haul guru sekumpul asal Tabalong terus dilakukan setiap tahunnya. Ia juga berharap pemerintah daerah menambah armada angkutan untuk tahun mendatang karena masih banyak keluarga yang belum terfasilitasi. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.